Kalau secara hati nurani sih ya manusia, ya pasti adalah mas rasa takut ya. Ada risikolah pasti kan, kita juga. Nama saya Mulia Kiar Yono. Saya dari Instalasi Kesehatan Lingkungan. Untuk menengani dekontaminasi ambulan. Nama saya Gata Haris Widodo. Pekerjaan saya Analis Lab di Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso. Nama saya Yusina Melandari. Saya sebagai IPCN di Komite PPI di Rumah Sakit ini. Nama saya Widya. Saya perawat di Ruang Islasi Ketap. Nama saya Dr. Yuki, spesialis paru di Sulianti Saroso. Kita sudah menempatkan pasien ini di Ruang Isolasi Ketat. Jadi ketika bertemu pasiennya, kita juga memakai alat perlindung diri yang benar, yang tepat dan benar. Nah, untuk menghindari terpajan virusnya. Nah, nanti alat perlindung dirinya itu juga akan dilepas setelah bertemu pasien. Kalau berapa kali, Mbak? Sudah banyak ya. Karena mulai dari adanya kasus flu burung sampai COVID. Ini untuk pertama kalinya juga saya menangani kasus COVID-19 ini. Pertama kalinya saya juga bekerja di sini juga. Langsung ketemu seperti ini. Saya sudah tahun kelima di Ruang Isolasi Ketat. Sejak dari flu burung, MERS-COVID, sampai ke COVID ini. Jadi memang sudah, itu sudah di ruangan kita perawatan itu dilakukan. Jadi ya kita memang harus bersentuhan, memang harus melayani, memberikan pelayanan perawatan kepada semua pasien. Waktu awal-awal kasus ini sempat langsung diumumkan itu, saya datang, hampir semua petugasnya menggunakan masker. Nah, setelah kami edukasi, kami sosialisasi, akhirnya pelan-pelan ada yang sebagian yang sudah paham. Jadi dia menggunakan maskernya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ambilannya itu yang pertama, kita buka dulu nih pintunya, jendelanya, biar ada sirkulasi udara di situ. Nah, kemudian baru kita proses dekontaminasinya. Nah, dekontaminasinya ialah kita menggunakan dekontaminasinya permukaan dengan menggunakan bahan klorin, alkohol, atau amonium kuartener. Paling pas pengambilan spesimen, kita ke ruangan kan, pengambilan spesimen, ya paling kurang lebih setengah jam lah satu pasien lah. Dari pengambilan sampel, preparasi, di ruangan isolasi itu paling kita setengah jam. Terus kita di labnya, ya paling tergantung pemeriksaannya, gitu. Kadang ada pemeriksaan, kalau ada kimia darah, ya paling dua jaman lah untuk pekerjaan sampelnya. Kami ada tiga sif jaga. Pasti ada rasa cemas yang luar biasa, apalagi di isolasi, sendiri, tidak boleh dikunjungi oleh keluarga. Terus, mereka kebanyakan memang cemas dan sedih, gitu ya. Jadi, ketika kami perawat masuk ke ruangan pasien, kami akan selalu memberikan motivasinya. Ajak ngobrol, bahkan kadang kita bercanda biasa. Yang penting, pasien bisa merasa nyaman. Jadi, tidak stress dengan penyakitnya, gitu. Jadi, kita buat pasien senyaman mungkin di ruangan isolasi itu, gitu. Di rumah dan keluarga hanya berpesan hati-hati saja. Sudah, itu saja. Alhamdulillah, mereka paham. Karena ini memang sudah pekerjaan saya, dan yakinlah bahwa di sini memang kita terlindungi. Ya, pasti, pasti. Kadang, setiap saat pun juga pasti nanyain terus. Ya, keluarga masih manto terus sih, orang tua. Tapi enggak, enggak khawatir, kan? Ya, kalau khawatir pasti ada, mas. Kalau keluarga pasti ada khawatir, kan? Cuma kita terus tetap tenangin aja, gitu. Ribadi saya, dalam menurutnya, saya enjoy sih. Bagi dalam menurutnya, enjoy itu, ya kita lakukan sesuai dengan prosedur aja, gitu. Dalam penanganan COVID itu, ya kita lakukan pekerjaan kita sesuai prosedur. Setelah itu, ya kita dalam menurutnya, ya lebih ke hygiene aja. Saya merasa bahwa, oh iya, enggak harus takut untuk menghadapi berbagai macam penyakit. Enggak hanya COVID ini, mungkin sebelumnya ada SARS, ada MERS-COVID, ada flu burung ya, halimain satu. Jadi kami tidak takut. Kalau dari teman-teman lab, teman-teman lain bagian juga, ngasih motivasi juga. Ya, kita memang bekerja di tempat yang beresiko sekali. Ya, konsekuensinya apa, ya kita harus siap, gitu. Nah, yang harus disampaikan, ya itu tadi. Memang dia angka tularnya tinggi, tapi angka kematiannya tidak tinggi. Jadi kalau misalkan melihat sampai yang saat ini, ya, kasus-kasus banyak sembuhnya. Sudah banyak yang dari positif menjadi negatif. Nah, lalu yang meninggal pun itu ternyata yang mempunyai penyakit lain. Melihat sifat virus, virus itu adalah sesuatu yang akan mati sendiri. Bahasa Inggrisnya itu self-limiting disease, jadi penyakit yang dia akan mati sendiri. Mati sendirinya ini tergantung daya tahan tubuh. Nah, jadi berarti meyakinkan tetangga nih, kan pasti masyarakat panik. Ya kan, panik bisa panik berlebihan. Nah, jadi yang harus ditekankan adalah karena ini virus yang berhubungan dengan daya tahan tubuh, berarti kita harus jaga daya tahan tubuh kita. Yang penting, ya, kita ikhlas maksudnya. Yang penting saya udah melayani, saya memberikan pelayanan yang terbaik, pokoknya dari hati lah. Ya, nanti yakin aja ya, yang penting ya, ya, saya ikhlas lah, tulus lah maksudnya. Saya kasih, pertolongan gitu. Sangat membekas di memori kami ketika yang paling membahagiakan kami adalah ketika mereka pulang. Itu sehat. Ketika mereka pulang sehat, terus mengucapkan terima kasih saja atas pelayanan yang sudah kita berikan, itu sudah sesuatu yang, hal yang bisa menghilangkanlah kita lah. Terima kasih, pertolongan ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.